Hai pagi ini kita dapat masalah Panasonic penuh sama es indolimitnya itu esnya pun sampai nyangkut ke blower ini Panasonic modelnya csvc 24QKH buatan 2014 2,5 pk sekarang saya cek outdoor unit saya cek keadaan kondensornya kondensor disini kurang lebih belum terlalu kotor ini u-band pun masih masih oke karat pun masih 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 keadaannya masih okelah Hai tidak ada kebocoran kemarin hari Senin sudah saya cek indoor unit ya on indoor unit dalam keadaan bersih Hai tapi saya kasih biarkan Hai sekarang hari Hai Rabu komplain lagi terjadi blok es Hai 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 sekarang kami coba on unit ini tapi pipa besar sudah blok es besar ini ini biasanya pipa besar beku ada es ini antara dua antara pipa blok sirkulasi refrigerant tidak ada normal sama unit tak ada kepotoran sekarang saya cek ke tekanannya di posisi 10 lebih ampere nya 8.1 ini maksimal ampere nya 13.9 ampere Hai ini rata-ratanya 12.2 12.1 ampere ini prediksi saya ini ada kebuntuan eh sirkulasi refrigerant nya tidak ada normal normal soalnya kemarin saya cek ke indoor unit dalam keadaan bersih van motor indoor unit pun dalam keadaan bagus jadi sekarang saya mau buang blog esnya dulu ini ini outdoor unitnya harus dimatikan biar esnya cepat turun saya rasa ini prediksi saya ada kesalahan kesalahannya apa tadi sudah suruh rosi dimatikan indoor unit tapi plak top atau power sape tidak dicabut tidak dimatikan disini outdoor unit masih hidup masih hidup ini prediksi saya meleset jadi ini ada kerusakan pada kontaktor ini kontaktornya ada di luar apa di dalam ini kalau untuk Panasonic ini dua setengah ini ada di PCB di PCB indoor unit soalnya ini AC masih masih yang lama masih pakai r222 setengah power oke sekarang saya mau suruh rosi cabut ke power saplenya ini outdoor unit sudah mati tapi tadi kompresor sudah masih jalan ini sekarang laptop sudah dicabut power saplenya ini ada kerusakan pada kontaktor ini ada kerusakan pada kontaktor ini terlalu menikmati ini dia PCB nya ini yang saya rasa ini kontak ini ada kerusakan tidak mau cut order unit Oke sekarang saya posisi di perjalanan mau balik ke workshop soalnya ini kerjaan harus siap pagi ini juga soalnya itu tadi unit AC berada di ruangan server server komputer itu harus dalam keadaan sejuk terus jadi ini harus diripet cepat-cepat Oke kita ketemu di workshop ini perjalanan kurang lebih 15 menit dari workshop ke tempat tadi itu kurang lebih 15 km ini lewat IP Oke see you lagi sekarang saya berada di workshop sudah saya sudah dapat gantinya saya copot dari PCB lama ini PCB masih bagus saya ambil saja pindah ke PCB ini yang ada masalah hai 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 Dua setengah Ini gantinya Dua setengah 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 ini solternya solter kabel step panas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coklat di posisi P power oke sekarang kita tinggal pasang kita ketemu di tempat oke sekarang kita pasang kita jalan lagi menuju tempat kantor ini si AC rusak sekarang saya sudah di TKP ini PC boot prosi sedang pasang kita mau testing nanti cek solderan dulu itu kok ke order unit jangan di on jangan dipasang dulu testing on ini ini pun rusak ini on sudah coba pakai test pen itu ke order unit sudah jalan kenapa belum sebelah sini oke gak ada nah itu oke sekarang matikan lagi yang ke order unit dipasang sekarang posisi si AC sudah turun semua masih nyangkut oke oke on coba lihat lagi coba lihat lagi itu pakai test pen yang ke order unit sudah keluar sinyal lho pak belum gak ada oke oke kita tunggu sinyal keluar nanti order unit jalan kita cek order unit sekarang saya sudah berada di order unit ini order unit baru hidup hampir 8.5 naik turun refrigerant nya 20 ini dia baru start kita tunggu belum stabil sudah mati tadi sebelum mati tekanan di posisi 45 lebih hampir 10.1 ini masih ada bunga es jadi kemungkinan besar prediksi saya yang pertama tadi benar ada kebuntuan tapi tidak parah sekarang saya sudah buka ini nya di belakang tutup belakang ini saya mau dipanasi filter dryer nya ini cara coboy ini untuk sementara ini biasanya disini kalau masih sedikit kebuntuan ini cara ini masih boleh dipakai api nya jangan terlalu panas biar tidak bahaya soalnya di unit masih ada freon nya sementara panas bergeri sementara ini tidak sementara bergeri kalau sudah agak panas ini dikentuk-kentuk ini filter dryernya sama kapel air pipa kapilernya sekarang outdoor unit sudah jalan tadi 45 sekarang sudah mau dekat 50 ini sudah ada esnya wah sudah penuh esnya ini oke ini saya percobaan yang kedua saya mau tambah gasnya freonnya sekarang saya isi refrigerant hampir mulai naik ke 10.4 ini es sudah mulai hilang dibalik coba sih selamat menikmati aduh 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 12.2 11.3 ini rata-ratanya 12.2 12.1 hampir sudah naik 12.5 12.6 ini masih ada esnya jadi ini masih ada kemungkinan buntu ini tapi tidak terlalu parah jadi masih ketuk-ketuk saja ini refrigerant tekanan 50 lebih sudah mau hilang saya kira cara saya seperti itu kalau ini sekiranya masih tambah parah esnya jadi ini filter dryer harus ditukar sama pipa kapilernya tapi ini saya kasih biar soalnya ini ruangan kecil pakai 2.5 pk jadi aman saja di setting 23 dia cepat cut off oke saya kira cukup sekian video kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa like, komen, tentunya subscribe jangan lupa like, komen, dan jangan lupa like, komen, dan jangan lupa like, komen, komen, dan subscribe